Saat ini Kota Tarakan masih berstatus zona merah dan masih dalam penerapan PPKM level 4 sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri, sehingga beberapa peraturan wajib dipatuhi oleh pemerintah di tiap kabupaten kota. Dampak dari PPKM, salah satunya dihentikannya kembali sementara Pembelajaran Tata Pemuka atau PTM. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tajudin Tuo mengatakan, PTM bisa saja dilaksanakan, salah satunya dengan vaksinasi yang dilakukan untuk anak bisa secepatnya terrealisasi. Namun status PPKM juga menjadi salah satu faktor atau syarat penting pelaksanaan PTM tersebut. Tajudin Tuo menjelaskan, diketahui sudah ada beberapa sekolah swasta yang telah melaksanakan PTM sebelum adanya PPKM yang diberlakukan di Kota Tarakan. Begitu juga sekolah negeri seperti SMP Negeri 7. Namun Tajudin Tuo berharap agar kasus positif di Kota Tarakan kembali meredah, sehingga Dinas Pendidikan segera melakukan persiapan untuk melaksanakan PTM. Kemarin juga kita buka sekolah sebelum ada vaksin, namun ada PPKM. Saya kira pada saatnya nanti, kalau sudah PPKM, artinya Tarakan sudah turun level, dari level 4 mungkin turun ke 3 atau ke 2, saya kira itu nanti akan lagi ada lagi aturan-aturan yang akan kita laksanakan. Artinya ada perubahan lagi. Tui Muhammad melaporkan.